Ketua Umum PSI Kaisang pengharap bertemu dengan Ketua DPP-BDIP Puan Maharani pada Kamis 5 Oktober 2023. Dalam pertemuan tersebut, penampilan Kaisang menjadi sorotan publik pasalnya ia membawa boneka ke gel. Dikuti dari Gompas.com, pertemuan itu digelar secara tertutup di Ombekon Fimenteng. Tak sendirian, Kaisang ditemani sang istri Erina Kudano saat menjumpai Puan Maharani. Bahkan, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Kris Natali, Anggota Dewan Pembina PSI Kiringganesa, Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni, turut menemui Ketua DPP-BDIP. Terpantau, mereka tiba di lokasi sekitar pukul 13.17 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Kaisang pun disambut baik oleh wasikjen PDIP yakni Utut Adianto. Namun dalam momen tersebut, penampilan Kaisang lagi-lagi menjadi sorotan pasalnya ia membawa boneka kecil berkarakter kartun. Terlihat boneka berwarna orange itu tergantung di tas ransel berwarna hitamnya. Hingga saat ini belum diketahui tujuan Kaisang membawa boneka tersebut dalam pertemuannya dengan Puan Maharani. Ketua Umum PSI itu mengaku hanya memintaui jangan dalam pertemuan tersebut. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.